Halo Assalamualaikum, hari ini saya mau bikin sayur lodeh nangka muda bahannya antara lain nangka muda yang sudah di kupas kulitnya lalu diiris seperti ini dan di cuci bersih dulu kacang panjang dipotong seperti ini jadi cuci bersih lalu tahu goreng disini saya iris dua bagian seperti ini secukupnya kacang tolo atau kacang merah direndam dulu biar cepet empuk pada saat direbus untuk bumbunya yang harus kita siapkan 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah 4 buah kemiri jangan lupa ini nanti dihaluskan dulu lalu siapkan juga cabe rawit disini cabe rawitnya sudah saya haluskan secukupnya yang suka pedas bisa ditambah yang tidak suka pedas bisa dikurang lalu lengkuas dan daun salam secukupnya santan secukupnya masako penyedap gula garam secukupnya tak lupa minyak goreng pertama-tama yang harus kita siapkan siapkan air secukupnya kacang tolo kita masukkan kita rebus sampai kacang tolonya empuk setelah kira-kira kacang tolonya empuk nangka muda kita masukkan selamat menikmati selanjutnya setelah nangka mudanya setengah matang kacang panjang kita masukkan sambil menunggu kacang panjangnya empuk siapkan wacang teflon panaskan minyak goreng setelah kira-kira minyak gorengnya sudah panas bumbu yang harus kita haluskan tadi kita tumis dulu sampai berbau harum atau sampai matang nah sekarang bumbunya sudah matang dan baunya sudah harum sekarang matikan apinya sisihkan dulu setelah kira-kira kacang panjangnya sudah empuk bumbu yang sudah kita tumis tadi dan cabenya kita masukkan setelah itu daun salam kita masukkan lengkuas dikeprek dulu kita masukkan setelah itu ratakan seperti ini untuk berikutnya santan kita masukkan lalu tahu goreng kita masukkan kasih masako secukupnya gula pasir secukupnya penyedap secukupnya dan garam secukupnya lalu aduk sampai bumbunya merata sekarang santannya sudah mendidih jangan lupa dikoreksi rasanya bila kurang pas bisa ditambah bumbunya sekarang sudah matang matikan apinya siap untuk kita sajikan selamat menikmati setelah saya taruh ke mangkok saji inilah hasilnya sayur lodeh nangka muda bikinnya saya hari ini rasanya gurih sekali dan top banget buat teman-teman silahkan mencobanya bikin sayur lodeh nangka muda seperti yang saya buat hari ini sekian dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe komen-komennya juga share pada sosial media teman-teman sekian terima kasih assalamualaikum bye bye selamat menikmati